Pada musim hujan biasanya penyakit papaya sangat mudah dijumpai atau tanaman papaya mudah terserang yang namanya penyakit yang disebabkan jamur ataupun bakteri Nah langkah apa saja yang kami lakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko penyakit ataupun bakteri yang menyerang papaya sehingga angkanya sangat rendah terkena Nah ini adalah usia tanaman kami pada usia kurang lebih 1 bulan setengah atau 2 bulan setelah tanam Tanaman cukup baik, sehat dan ini yang pertama kita selalu melakukan cek pH tanah Tentunya kita menggunakan alat pH yang palit yang bersertifikat SNI Anda bisa menggunakan merek Mediatek ataupun e2win rekomendasi saya pribadi Nah angka 6.0 pH 6 cukup baik Nah dalam pH ini kita bisa menambahkan kapur pertanian Dan tidak lupa kita selalu mengecek tanaman satu persatu untuk melihat tanaman itu sehat atau enggak Jika mengalami tanaman yang kurang segar atau daunnya sedikit agak kuning Nah kita bisa melakukan pengobatan dengan memberikan kalsium magnesium berikut trichoderma Dan pemupukan yang rutin itu menggunakan unsur N itu dihentikan baik dari NPK, ZA atau sebagainya Nah seperti tanaman kami ini satu tanaman kurang segar Agak kuning gitu dari tanaman lainnya Dan daun bawah pun mulai berguguran satu-satu Diakibatkan curah hujan yang tinggi sehingga kadar air berlebih Nah ini yang kami lakukan penaburan kapur sebanyak setengah kilo atau satu kilo kapur pertanian Per satu meter persegi Kita melakukan rutin pemberian dua minggu sekali Nah ini penampakan ketika pepaya sudah berusia tiga bulan Mulai mekar-mekar dan pentil pun mulai jadi Dengan angka resiko rontok itu sedikit karena kita memberikan unsur kalsium dan magnesium pada musim hujan lebih dominan daripada NPK Dan yang kami lakukan juga adalah penyemprotan secara terjadwal dan rutin Yaitu 7 atau 10 hari sekali dengan pengaplikasian fungisida dan insektisida yang berimbang Nah langkah yang terakhir kita melakukan pembersihan lahan Lahan harus kita jaminkan bersih agar inang penyakit daripada jamur itu rendah Dan drainase air itu terjamin Nah seperti itu sahabat langkah kami Nah ini adalah tanaman pada usia lima bulan setengah Alhamdulillah dengan proses yang cukup panjang dan tidak mudah Kami dapat memanen pepaya california Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax